Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya kali ini saya akan berbagi tip dan trik sederhana bagaimana cara membuat infus dari sayur okra dan apa saja manfaat yang akan kita peroleh ketika kita minum air infus dari sayur okra ini ya okra merupakan sejenis tanaman sayuran yang banyak mengandung serat dan glutation selain itu dalam biji tanaman ini juga mengandung minyak hingga 40% dimana dalam minyak tersebut sangat kaya akan asam melemak tak jenuh seperti asam oleat dan asam linoleat dan bagi teman-teman yang ingin mendapat sayur okra ini sekarang sudah tidak terlalu asing terutama di mal-mal itu pasti ada sayur okra ini ya di beberapa pasar tradisional juga kadang-kadang kita menemukan sayur okra ini untuk membuat air infus okra caranya pun sangat mudah kita cuci bersih okra ini karena okra ini ada sedikit berbulu jadi kita cuci bersih kemudian kita potong kecil-kecil ya kemudian kita rendam setelah itu kita diamkan dalam kulkas kurang lebih 3-4 jam setelah itu kita bisa meminum untuk mendapatkan kasiatnya ada banyak sekali kasiat yang akan kita dapatkan ketika kita rutin meminum air infus dari okra ini ya terutama untuk membantu menurutkan berat badan dapat membantu mencegah sembelit membantu melindungi paru-paru menjaga kesehatan mata dan kulit menjaga kanker rongga mulut risiko catat pada janin dan juga membantu menjaga sistem kekebalan tubuh sebenarnya tanaman ini berasal dari benua Afrika tapi saat ini okra telah banyak dikenal di sejumlah negara seperti Jepang, Sri Lanka, Filipina, Saudi Arabia bahkan hingga negara-negara di benua Amerika dan Eropa tidak terkecuali di Indonesia pun sekarang banyak sekali orang yang mulai membudidayakan okra dan okra ini memang cocoknya adalah telah tumbuh di daerah beriklim tropis seperti di Indonesia setelah okra tadi dipotong kecil-kecil kemudian kita masukkan air kita menggunakan air matang ya atau air mineral kemudian kita masukkan ke botol atau tempat wadah seperti kaca seperti ini kemudian setelah itu kita tutup dan kita masukkan ke kulkas kurang lebih 3 sampai 4 jam setelah itu kita bisa mengkonsumsi airnya ini adalah air rendaman okra atau air infus okra yang sudah kita rendam kurang lebih 4 jam ya dan setelah itu kita bisa tuangkan ke gelas ini tampak kental ya seperti minyak goreng kalau kita tuangkan tapi ini rasanya agak seger dan netral jadi tidak pahit dan tidak ada rasa manis-manisnya ya seperti air putih mendekati air putih rasanya ini semakin lama kita rendam airnya akan semakin kental dan ini adalah yang berkasiat berkasiat lendir-lendirnya jadi semakin banyak atau semakin banyak lendirnya semakin bagus usahakan setelah kita ambil airnya kita bisa meminum untuk sehari usahakan langsung habis ya setelah itu kita bisa masih potongan okra ini masih kita bisa gunakan lagi sebanyak kurang lebih 3 kali jadi kita isi lagi air kemudian kita masukkan ke kulkas dan kita tunggu 3 sampai 4 jam setelah itu kita bisa mengkonsumsinya lagi manfaat lain yang tadi saya sebutkan ada beberapa kasiat lagi yang akan kita dapatkan misalnya untuk memperkuat tulang dan gigi menjaga keseimbangan tubuh membantu metabolisme energi kita menurunkan kolesterol dan membantu proses pencernaan yang tidak kalah menarik juga air rendaman okra ini juga bisa mengurangi resiko penyakit jantung itulah manfaat luar biasa sekali dari sayuran yang bernama okra dan bagaimana cara membuat infus dari sayur okra ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan bila ada kekurangannya saya minta maaf jangan lupa like dan subscribe biar informasi yang sangat sederhana ini bermanfaat untuk banyak orang sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah selamat menikmati